Memburu iblis jelit 36. Lalu, kemanakah bok syangki sekarang? Apakah? Tanda petik. Dia terlempar keluar menerobos dinding kayu itu, jadi pangeran telah melemparkan dia ke dalam sungai. Ah, tak kusangka sama sekali, aku memang melihatnya. Tapi aku tak menduga kalau dia yang terlempar itu, ujar Soutian Hai kagum. Soutian Hai memandang Liu Yangkun lekat-lekat. Ia benar-benar sangat kagum pada pangeran itu. Tapi tiba-tiba hatinya menjadi heran ketika menyaksikan kemurungan di wajah pangeran yang masih muda itu. Pangeran itu seperti sedang merasa kesal dan tidak gembira atas kemenangannya. Pangeran, ada sesuatu yang kau pikirkan Soutian Hai mendesak. Liu Yangkun tersentak kaget dari lamunannya. Eh, oh, benar, Soutai Yap. Aku sedang memikirkan penyakitku. Aku telah menemukan penyebabnya. Ternyata kakek buta inilah yang telah membuatku menderita penyakit lupa ingatan. Hei, lo sinong? Apa yang telah diperbuat oleh orang tua ini kepada pangeran Soutian Hai berseru kaget pula. Dia telah mengakui sendiri perbuatannya sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir. Katanya dia telah menanamkan beberapa batang jarum kecil ke dalam kepala ku, Liu Yangkun menjawab. Kemudian juga diceritakannya pula kenapa orang tua tersebut berlaku demikian. Soutian Hai tertegun. Wajahnya menjadi tegang luar biasa. Ingatannya segera melayang pada peristiwa yang menimpa dirinya sendiri pula beberapa tahun berselang. Waktu itu dirinya juga mengalami nasib yang sama pula dengan yang dialami oleh pemuda itu. Dia juga menderita penyakit lupa ingatan seperti itu. Bedanya dia dahulu menjadi lupa diri disebabkan oleh adanya benjolan daging yang menekan syaraf dan jalan darah di kepalanya, sedangkan Liu Yangkun disebabkan oleh tusukan jarum yang ditanamkan pada urat-urat penting di kulit kepalanya. Pangeran. Kukira aku tahu di mana jarum-jarum itu ditanam. Aku dulu juga menderita penyakit lupa ingatan pula. Kukira urat syaraf atau jalan darah yang terganggu di kepalamu tidak jauh berbeda dengan aku dahulu. Marilah ku bantu mencarinya. So Tianhe kemudian mencoba menawarkan bantuannya. Liu Yangkun tertegun. Tapi hatinya menjadi gembira. Harapannya timbul. So Taihiap juga pernah menderita penyakit seperti aku pula Liu Yangkun pura-pura kaget. Ah! Kalau begitu. Kalau begitu So Taihiap tentu bisa menolong aku. Silahkan. Dengan cepat Liu Yangkun lalu bersila di lantai perahu. So Taihiap silahkan katanya pasrah. Ah! Maaf, Pangeran. Aku akan mencobanya melihatnya. Siapa tahu aku bisa menolong Pangeran sekarang? Namun demikian apabila aku tak sanggup Pangeran jangan marah kepadaku. Aku hanya mencoba So Tianhe merendahkan diri. Ah! So Taihiap tak perlu berkata demikian. So Taihiap dapat mencobanya. Semakin cepat aku sembuh dari penyakitku ini akan semakin baik bagiku. Tapi kalaupun So Taihiap tak sanggup menemukan jarum-jarum itu juga tak apa-apa. Kita bisa meminta tolong kepada So Hu Jin nanti. Baiklah, Pangeran. Maaf. So Tianhe lalu membungkuk di belakang Liu Yangkun. Pangeran jangan melawan bila ku totok nanti. Kendorkan seluruh hurat-hurat di kepala. Jangan mengerahkan tenaga. Aku ingin menyelidiki apakah jarum-jarum tersebut betul-betul ditanam di tempat yang sama dengan gangguan yang ada padaku dahulu. Tanda petik. Kemudian pendekar sakti itu juga duduk bersila pula di belakang Liu Yangkun. Ia bersemadi sebentar untuk mengerahkan sin kangnya. Setelah itu dengan hati-hati ia merabat pelipis Liu Yangkun. Persis di mana dia dahulu mengalami gangguan jari telunjuknya menotok. Perlahan saja. Hanya ingin mengetahui apakah dugaannya benar. Ah 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 tiba-tiba Liu Yangkun menjerit kaget dan tiba-tiba saja tubuh pemuda itu terhuyung ke samping seperti akan roboh. Memang, pemuda itu sendiri merasakan kesadarannya seperti hilang dalam sekejap tadi. Totokan dari Soetian Hai yang sebenarnya amat sangat perlahan itu ternyata telah membuatnya hampir pingsan. Namun hal ini justru amat mengembirakan hati Soetian Hai. Pendekar itu hampir bersorak saking gembiranya. Bagus, pangeran. Dugaan saya ternyata benar. Tapi, tapi aku hampir pingsan tadi. Sakit benar rasanya, Liu Yangkun mengeluh. Namun suaranya juga terdengar gembira pula. Nah, kalau begitu saya akan mencoba menyedotnya keluar. Sekali lagi ku harapkan agar pangeran tidak melawan bila aku mengerahkan tenaga nanti. Lemaskan saja seluruh hurat-hurat pangeran. Silahkan, taiyap. Demikianlah ternyata apa yang diduga oleh Soetian Hai itu memang benar. Jarum-jarum itu benar-benar ditanam persis di bagian-bagian di mana Soetian Hai dulu mengalami gangguan. Sehingga ketika pendekar sakti itu menyedotnya dengan tenaga saktinya, maka ujung jarum tersebut segera tersembul keluar pula. Namun untuk mencabut jarum-jarum tersebut, Soetian Hai harus benar-benar berhati-hati. Salah sedikit saja akibatnya akan sangat besar terhadap jiwa Liu Yangkun. Dimisalkan sebuah saluran air, urat darah di mana jarum itu ditanam telah mengering akibat tersumbat oleh jarum tersebut. Oleh karena itu setiap kali jarum-jarum itu diambil, maka saluran-saluran yang telah lama mengering itu akan dibanjiri lagi dengan darah. Dan hal ini benar-benar sangat menyakitkan bagi Liu Yangkun. Aliran darah yang membasai urat-urat kering itu terasa sangat pedih, bahkan juga mengdutarkan syaraf-syaraf yang dilaluinya. Sehingga setiap kali pula tubuh pemuda itu tampak bergetar dengan hebat seperti terserang oleh demam yang amat parah. Setiap kali pula pemuda itu berdesis dan menyeringai menahan sakit dan nyari yang menyerangnya. Tapi di lain pihak sejalan dengan diambilnya jarum-jarum tersebut dari kepalanya, maka sedikit demi sedikit daya ingat Liu Yang Kun pun juga pulih pula seperti sedia kalah. Meskipun ingatan yang kembali tersebut juga masih terasa samar-samar pula. Sementara itu di luar kamar, pertempuran antara Yap Kiong Li melawan Hek Eng juga telah sampai ke puncaknya pula. Yap Kiong Li benar-benar telah mengamuk dengan Hang Lui Kun Hoatnya sehingga di atas geladak perahu yang tak begitu luas tersebut seperti bertiup angin puting beliung yang maha dasyat. Bahkan di antara ributnya badai yang menerjang tubuh Hek Eng, sesekali juga terdengar pula suara ledakan-ledakan kecil dari telapak tangan Yap Kiong Li. Walaupun Hek Eng juga telah milawannya dengan ilmu andalan Ui Soapai yang berbau sihir itu, tetapi karena ilmu tersebut memang belum sempurna ia pelajari maka pengaruhnya pun juga belum sehebat yang dimiliki Bok Siang Ki, ketuanya. Bahkan kalau diperbandingkan, ilmu andalan Ui Soapai yang dikeluarkan oleh Hek Eng tersebut masih belum mencapai sepertiga daya yang dimiliki Bok Siang Ki. Oleh karena itu sungguh tidak mengherankan bila akhirnya dia terdesak oleh ilmu pukulan petir dan badai Yap Kiong Li. D.A.S. D.A.E.K. O.U.U.G.H. Dua buah pukulan Yap Kiong Li tidak bisa dihilangkan oleh Hek Eng. Pukulan itu menyambar paha dan lengan kirinya, seperti kilatan petir yang meledak, persis di kedua tempat tersebut. Hek Eng menjeret kesakitan dan tubuhnya terdorong mundur dua langkah. Tapi Yap Kiong Li tak mau melepaskannya lagi. Sekali lagi telapak tangannya mendorong ke depan. M.U.U.U.U.S. Sebuah letupan kecil kembali menyambar tubuh Hek Eng. Kali ini terarah ke bagian dada. Ah Hek Eng berdesah seraya melompat ke kiri untuk mengelakannya. Tapi bukan main kagetnya dia. Tangannya Yap Kiong Li yang masih bebas itu tiba-tiba juga melepaskan pukulan pula untuk mencegat gerakannya. Suaranya menderu bagaikan suara angin ribut. M.U.U.U.U.U.S. D.A.S. Sekali lagi Hek Eng tak kuasa mengelakannya. Bahkan sekarang betul-betul T.I.A.H. mengenai tubuhnya, sehingga tubuhnya yang tegap itu sampai terlempar menghantam pagar perahu. Demikian kerasnya sehingga pagar perahu itu berderak patah dan roboh ke dalam air bersama-sama dengan tubuhnya. Yap Kiong Li bernapas lega. Begitu pula dengan tokoh-tokoh persilatan yang tadi mengeroyok tiga Garuda atau Sam Eng itu. Terima kasih. Yap Tai Hiap orang-orang itu menyatakan rasa terima kasihnya. Pendekar dari istana itu mengangguk, kemudian bergagas mencari kedua orang temannya. Tapi belum juga lima langkah ia terjalan, tiba-tiba telinganya mendengar suara kecipak air yang amat keras. Dan tiba-tiba pula matanya melihat berkelebatnya beberapa sosok bayangan melenting ke atas perahu tersebut. Yap Kiong Li terbelalak. Wajahnya menjadi pucat. Hatinya berdebar-debar. Beberapa sosok bayangan itu kini berdiri tegak di depannya. Dan Yap Kiong Li tidak akan lupa pada wajah-wajah itu. Bok Siang Ki dan ketiga orang pengikutnya. Sam Eng, meskipun salah seorang dari ketiga pengikut Bok Siang Ki tersebut yaitu si Garuda Hitam, tampak pucat dan kesakitan akibat luka-lukanya. Hek Eng, kau kalah melawan orang ini dengan suara dalam Bok Siang Ki bertanya kepada Hek Eng. Hek Eng tampak menahan geram dan malu. Namun demikian sambil meringis ia menjawab pertanyaan majikannya itu, Benar, Ong, ya. Orang inilah yang telah melukai hamba. Kepandainya sangat tinggi. Bok Siang Ki mendengus melalui hidungnya, seolah dia tak memandang sebelah metu kepada kepandain Yap Kiong Li. Kalau begitu biar kedua saudaramu saja yang melawannya. Kau menjaga di sini kalau-kalau ada lagi orang-orang yang hendak membantu dia. Baik, Ong, ya. Tapi, tapi Ong, ya sendiri hendak kemana? Aku hendak melanjutkan pertempuranku sendiri yang terputus tadi. Lalu tanpa mempedulikan pandangan orang terhadap dirinya, Bok Siang Ki berjalan ke kamar perahu di mana Soe Tian Hai sedang mengobati Liu Yang Kun. Kedua belah telapak tangannya terkepal erat siap untuk melontarkan serangan. Tapi langkahnya segera tertegun di ambang pintu kamar itu. Kedua buah matanya yang mencorong tajam itu menatap seorang lelaki gagah tinggi besar yang berdiri tegar menghadapinya. Dari sepasang mata lelaki tinggi besar itu juga keluar sinar tajam dan berwibawa pula. Tidak kalah dengan dirinya. Bok Siang Ki menarik napas pendek. Matanya segera beralih ke segala penjuru kamar itu. Tapi orang yang dicarinya tidak ada. Ia memang melihat mayat lo Sin Ong. Tetapi dia tak melihat pemuda yang tadi telah melemparkan dirinya ke dalam sungai. Kau siapa? Dan, dimanakah pemuda yang ada di sini tadi? Akhirnya Bok Siang Ki bertanya dengan suara dingin. Lelaki tinggi besar yang tiada lain adalah Soe Tian Hai itu mendengus pula dengan tidak kalah dinginnya. Meskipun demikian pendekar sakti itu juga semakin meningkatkan kesiap siagaannya pula. Karena ia tahu bahwa yang dihadapinya adalah Bok Siang Ki, jago silat nomor dua di dunia. Tidak ada siapa-siapa di sini. Yang ku ketahui hanyalah mayat kakek buta itu. Lo Chiang Pua, kau Bok Siang Kai, bukan Soe Tian Hal menjawab kaku. Bok Siang Ki tertawa dingin. HMM, ternyata kau telah mengenalku. Dan kelihatannya kau tidak merasa gentar menghadapi aku. Kau tampak sangat percaya pada kemampuanmu. Huh, kalau tak salah, melihat dandanan dan perawakanmu, kau tentu hanggi hiap Soe Tian Hai yang disohorkan orang itu. Benarkah? Tak salah. Aku yang rendah dan bodoh ini memang Soe Tian Hai. Walaupun kepandaianku tidak set ini kepandaianku namun aku takkan membiarkan kau berbuat seenakmu sendiri terhadap gadis itu. Soe Tian Hai kemudian menjawab pula sambil melirik ke arah Teo Li Ing yang masih tetap terbaring di tempatnya. Tiba-tiba Bok Siang Ki menggeretakan giginya. Karena Li Uyang Kun tidak ada maka kemarahannya beralih kepada Soe Tian Hai. Huh, kau tahu apa tentang gadis itu? Aku justru yang menyelamatkan dia dari cengkeraman murid-murid Giyok Bin Tok Ong itu. Kini datang-datang kau malah menuduhku yang... Tidak-tidak. Huh, kau anggap apa aku ini? Bangsat teriaknya lantang. Soe Tian Hai tersenyum dingin. Dengan nada mengecek ia menyahut, ternyata kau juga pandai bersilat lidah pula. Kalau kau memang mau menyelamatkan gadis itu, mengapa kau kemudian justru membunuh gurnya? Wajah Bok Siang Ki menjadi merah padam. Tutup mulutmu bentaknya. Kemudian tanpa memberi peringatan lagi kakinya menerjang ke arah perut Soe Tian Hai. Demikian cepat dan hebat tenaganya, sehingga hembusan anginnya saja sampai mengetarkan dinding kamar itu. Soe Tian Hai terperanjat. Walaupun sudah bersiap siaga, namun serangan Bok Siang Ki yang dasyat tersebut tetap saja mengejutkannya. Belum juga serangan itu menyentuh tubuhnya, tiupan anginnya sudah lebih dulu menyambar dan menyakiti kulitnya. Bahkan kulit tersebut seolah-olah hampir terkelupas dari dagingnya. Dengan hati berdebar-debar Soe Tian Hai mengelak. Pendekar sakti itu benar-benar mengerahkan seluruh kemampuan ginkangnya, namun demikian hampir saja gerakannya itu terlambat. Kaki Bok Siang Ki itu tetap saja menyerempet mantel pusakanya. Bleek! Mantel pusaka itu tersibak. Tapi berbareng dengan itu Bok Siang Ki pun juga tertegun pula, sehingga serangan berikutnya menjadi tertunda. Gila! Rupanya mantelmu itu sangat istimewa. Hampir saja tenagaku membalik ketika mengenainya tadi, pemimpin Ui Soapai itu mengeram kaget. Soe Tian Hai tidak menjawab. Dengan tenang kakinya melangkah keluar dari dalam ruangan itu, seolah-olah ia mau mencari tempat yang lebih lapang untuk arna mereka. Di atas geladak perahu tidak jauh dari pertempuran Yap Kiong Li melawan anak buah Bok Siang Kai, kakinya berhenti. Dan Bok Siang Ki pun mengikutinya pula. Di sini lebih lapang, sehingga aku bisa leluasa membuktikan, apakah kau benar-benar nomor dua di dunia ini? Soe Tian Hai menantang. Tak terduga Bok Siang Ki tertawa. Tokoh puncak Ui Soapai itu seakan-akan telah melupakan kemarahannya. Ketahuilah. Yang membuat turut-turutan itu adalah saya. Semula hal itu kemaksudkan untuk mengail di air keruh. Agar dunia persilatan menjadi ribut. Sehingga Bun Hoat Sian Seng mau keluar dari persembunyiannya. Dan kemudian aku bisa mengakali buku rahasianya yang asli heheheheh. Tetapi biarpun begitu, dalam menyusun urut-turutan tersebut aku juga tidak asal menulis pula. Aku telah menyebarkan orang-orangku untuk menyelidikinya. Termasuk kau juga. Heheheheh. Dan kau memang berada di urutan yang kelima. Soe Tian Hai mengerutkan keningnya. Namun demikian sesaat kemudian ia telah tidak mempedulikan kata-kata boks yang kilagi. Aku tidak peduli apakah aku nomor lima atau nomor seratus. Yang jelas aku sekarang hendak membuktikan apakah kau bisa mengalahkan aku atau tidak. Nah, lihat pukulan. Soe Tian Hai menyadari bahwa lawannya memiliki kepandayan yang amat tinggi. Mungkin setingkat atau dua tingkat di atasnya. Oleh karena itu ia tak ingin mengulur-ulur waktu lagi. Begitu bergeraklah telah mengeluarkan segala kemampuannya. Dalam sekejap saja kulit tubuhnya telah berubah. Bagian sebelah kiri berwarna kemerahan, sedangkan bagian sebelah kanan berwarna putih-pucat, sehingga wajahnya yang gagah tampan itu tampak aneh dan mengerikan. Boks Yang Ki menjadi kaget juga melihatnya. Selama ini dia memang baru mendengar saja dari penuturan orang bahwa ilmu kepandayan keluarga Soe sangat hebat dan aneh. Bahkan menurut habar burung ilmu kepandayan keluarga tersebut masih satu sumber dengan ilmu kepandayan Bun Hoat Sian Eng. Kini setelah berhadapan sendiri dengan ilmu silat Soe Tien Hai, Boks Yang Ki benar-benar sependapat dengan habar tersebut. Ilmu silat yang dikeluarkan oleh Soe Tien Hai memang mirip bahkan boleh dikatakan sama dengan ilmu silat Bun Hoat Sian Seng. Kalaupun ada sedikit perbedaan, perbedaan itu tidaklah banyak. Mungkin hanya soal kematangan dan tingkat kesempurnaannya saja. Semakin lama pertempuran itu berlangsung, Boks Yang Ki semakin banyak melihat kemiripan maupun kesamaan ilmu silat Soe Tien Hai dengan Bun Hoat Sian Seng. Keduanya sama-sama mempergunakan dua macam tenaga yang satu sama lain diungkapkan secara terpisah. Bagian anggauta tubuh sebelah kiri mempergunakan dasar tenaga yang bersifat panas. Gerakan-gerakan yang dikeluarkan oleh Soe Tien Hai ketika menyerang pun juga mirip pula dengan gerakan-gerakan Bun Hoat Sian Seng. Lontaran-lontaran angin tajam yang lesat dari ujung-ujung jari Soe Tien Hai persis dengan sambaran-sambaran angin tajam yang keluar dari telapak tangan Bun Hoat Sian Seng. Keduanya sama-sama bisa merusak atau melukai benda-benda yang dilewatinya, bagaikan tajamnya mata pedang siluman yang menyambar tanpa terlihat wujudnya. Untunglah dengan ginkangnya yang tiada bandingnya itu Boks Yang Ki bisa mengelak kesana kemari. Tubuhnya berkelebatan dan melayang-layang seperti bayangan hantu yang berputaran di atas geladak itu. Sehingga akhirnya yang menjadi korban adalah benda-benda di sekitarnya. Setiap kali ia menghindar, maka peralatan perahu yang ada di belakangnya secara berderak patah atau berlubang terlanggar sambaran angin tajam itu. Gila! ILMU silatmu itu benar-benar mirip dengan ilmu silat Bun Hoat Sian Seng. HMMH Apakah kau mempunyai hubungan keluarga atau hubungan perguruan dengan orang tua itu? Aku belum pernah mengenal ataupun bertemu dengan Bun Hoat Sian Seng. Apabila ilmu silatku ini kau anggap emirip dengan ilmu es silatnya, ku kira hal itu cuma kebetulan saja. Yang jelas kita tak perlu mempersoalkannya. Marilah kita selesaikan dulu pertempuran kita ini. Kurang ajar. Kau kira kau dapat mengalahkan aku, heh? Jangan sombong. Lihatlah ilmu ku yang sebenarnya Boksyangki tiba-tiba menggertak marah, dan mendadak pula gerakannya berubah. Kedua kaki Boksyangki bergerak semakin cepat. Demikian cepatnya sehingga kedua kaki itu hampir tidak pernah menyentuh lantai. Tapi sebaliknya, kedua buah lengan Boksyangki justru bergerak semakin lambat malah, lambat namun penuh tenaga. Dan tenaga yang tersebar dari telapak tangan tersebut seakan-akan selalu bertambah tiada habisnya, sehingga udara di dalam arna itu lambat laun bertambah sesak dan padat. Soutian Hai terkejut. Paru-parunya terasa semakin berat untuk mengambil napas. Bahkan beberapa saat kemudian dia juga semakin sulit menggerakkan anggauta tubuhnya. Udara yang padat itu bagaikan kolam lumpur yang menyulitkan gerakannya. Otomatis Soutian Hai harus mengerahkan sebagian tenaga saktinya untuk melawan serangan udara padat itu. Sehingga dengan demikian ia tak bisa lagi mencurahkan seluruh kemampuannya untuk melepaskan angin-angin tajam itu. Namun demikian setiap kali ia bisa meloloskan diri dari hempitan udara padat itu, tangannya segera melepaskan serangan angin tajamnya. Akan tetapi karena terlalu sering membagi tenaga, maka daya tahan Soutian Hai pun juga cepat sekali surut. Bahkan kelincahan tubuhnya pun akhirnya juga menjadi berkurang pula. Akibatnya serangan-serangan angin tajam yang dilepaskannya pun juga semakin jarang pula. Dan akhirnya pendekar sakti itu cuma bisa bertahan saja dari serangan lawannya. Demikianlah, 30 jurus telah berlalu. Soutian Hai semakin repot menghadapi desakan Boks Yang Ki. Ilmunya yang selama ini hampir tidak pernah memperoleh tandingan, kini ternyata menjadi seperti tidak berguna melawan ilmu esilat Boks Yang Ki. Selain kalah dalam segala galanya, baik Wee Kang maupun Ginkangnya, ternyata ia juga kalah pula dalam pengalaman. Pemimpin perguruan Ui Soapai itu seakan-akan selalu bisa meramal dan menduga apa yang hendak ia lakukan. Maka sungguh tidak mengherankan bila beberapa waktu kemudian pendekar sakti itu benar-benar jatuh dalam kesulitan. Beruntunglah pendekar sakti itu karena ia mengenakan mantel pusaka sebagai perisa BI, sehingga pukulan ataupun tendangan lawan yang lolos dari pengamatannya dapat tertahan oleh kekuatan mantel pusaka tersebut. Huh, kau benar-benar beruntung mengenakan mantel itu. Tampaknya mantel itu memang sebuah mantel pusaka. Eh, apakah mantel itu mantel kepunyaan mendiang bit boong dulu? Soapai tidak menjawab. Pendekar sakti itu sedang mencari kesempatan untuk menjebak lawannya. Diam-diam tangannya telah mempersiapkan belati panjang warisan bit boong. Di dalam kerepotannya pendekar sakti itu hendak mencoba mengecoh boks yang kai. Hei, apa kau tuli? Mengapa kau tidak menjawab pertanyaanku? Apa kau ingin dipukul dulu baru mau menjawab? Huh, baiklah. Lihat pukulan boks yang kai berteriak marah. Tangannya yang penuh tenaga itu tiba-tiba menyamar ke wajah So Tianhai. So Tianhai cepat menggeliat ke belakang. Tapi berbareng dengan itu tangannya yang memegang belati tiba-tiba juga menyambar ke depan. Cepat bukan main. Dan disertai hentakan tenaga dalam sepenuhnya pula. Boks yang kai terkejut setengah mati. Namun demikian ketangkasan dan kelincahannya ternyata benar-benar telah mencapai kesempurnaannya. Bagai kilat tubuhnya bergeser ke samping. Tangannya yang terulur ke depan itu ditarik pula dengan cepatnya. Satu setengah kali lebih cepat daripada gerakan Honggi Hiap So Tianhai. Benar-benar suatu kelincahan dan kegesitan yang tiada duanya di dunia. Namun demikian ketua perguruan Ui Soapai itu tiba-tiba menjerit. Kurang ajar. Kau telah melukai aku. Kau licik. Kau membokong aku ketua Ui Soapai itu mengumpat-umpat. Tangan kanannya memegang dua buah jari kirinya yang terputus separuh. Untuk beberapa saat lamanya So Tianhai tertegun dia memandang lawannya. Di dalam waktu yang hanya sekejap tadi ternyata telah terjadi hal-hal yang amat mengejutkan. Sangat mengejutkan namun juga menimbulkan perasaan amat kagum pula. Ternyata di dalam keadaan yang amat sulit dan tak berdaya tadi, yang bagi orang lain tentu tak mungkin bisa berbuat apa-apa lagi, Bok Siangki masih dapat menghindar dari tikaman pisau itu. Sehingga di samping perasaan kaget. So Tianhai diam-diam juga merasa kagum pula atas kesaktian lawannya. Meskipun perasaan kagum tersebut juga dibarengi dengan perasaan kecewa pula. Tapi rasa kecewa itu segera berganti dengan rasa gembira pula ketika ternyata So Tianhai menyaksikan lawannya tidak sepenuhnya dapat menghindari serangan pisaunya. Ketua Ui Soapai itu putus dua buah jari tangannya terkena sambaran angin tajam yang terpancar dari metap pisaunya. Metap pisau itu memang tidak bisa menjangkau tubuh Bok Siangki. Tapi ilmu Tai Lek Pek Kong Chiang yang tersalur pada pisau itu ternyata telah memancar keluar mengenai jari tangan ketua Ui Soapai tersebut. Dan jari tangan itu terbabat putus bagaikan diiris oleh pisau tajam. Tentu saja keadaan itu benar-benar sangat mengembirakan hati dan menimbulkan harapan di hati So Tianhai. Dan sekaligus juga telah membukakan hatinya pula. Ternyata Tai Lek Pek Kong Chiangnya tidak hanya bisa tersalur melalui ujung jerinya saja, tetapi juga bisa disalurkan melalui senjatanya. Dengan Tai Lek Pek Kong Chiangnya ternyata ketajaman pisau itu dapat menjangkau jarak yang lebih jauh lagi. Lebih panjang dan pada ukuran pisau itu sendiri. Kau licik. Kau membokong aku sekali lagi Bok Siangki mengumpat. So Tianhai tertawa, meskipun hatinya tetap tegang dan gelisah. Pendekar sakti itu menyadari bahwa kepandainya masih kalah jauh dengan ketua Ui Soapai tersebut. Jadi semakin hebat lawannya itu marah, maka akan semakin hebat pula sepak terjangnya. Dan hal itu berarti dirinya semakin berada dalam bahaya pula. Siapa yang membokong? Apakah aku tidak boleh mempergunakan senjata untuk mempertahankan diri? Apakah aku harus menyerahkan nyawaku begitu saja bila aku dalam keadaan bahaya dengan tenang So Tianhai membela diri? Persetan. Ku bunuh kau. Bok Siangki benar-benar marah. Kedua tangannya terulur ke depan kemudian menubruk So Tianhai. Dan So Tianhai segera menyongsongnya pula dengan sabetan pisaunya. Dari atas ke bawah, seolah-olah hendak membelah tubuh ketua Ui Soapai itu. Tapi tiba-tiba mati So Tianhai terbeliak lebar. Pisaunya seakan-akan benar-benar mengenai sasaran. Tubuh Bok Siangki benar-benar seperti terbelah menjadi dua bagian. Namun yang mengejutkan, tubuh yang terbelah itu tiba-tiba dapat bergerak sendiri-sendiri. Bahkan setiap bagian yang terbelah itu menjelma menjadi Bok Siangki pula secara utuh. Sehingga kini So Tianhai melawan dua orang Bok Siangki yang wajah maupun gerak-geriknya persis satu sama lain. Lemuh sihir So Tianhai berdesah seraya mengejap-ngejapkan matanya dengan bingung. Tapi pendekar sakti itu tak punya kesempatan untuk berpikir lagi. Dua sosok bayangan Bok Siangki itu menyerangnya bergantian. Mereka berdua seperti saudara kembar yang mempunyai satu hati. Setiap kali So Tianhai menyerang atau menghadapi salah satu dari mereka, maka yang lain akan segera membantu. Keduanya dapat bekerja sama dan saling mengisi dengan baiknya. Dan hal tersebut tentu saja semakin membuat So Tianhai terdesak dan kewalahan. Oh, sungguh gila. Ini tentu hanya tipuan. Ini tentu ilmu sihir. Tidak mungkin semuanya asli. A.A.A.G. di dalam kerepotannya So Tianhai mengeluh. Namun sudah beberapa kali pendekar sakti itu mencoba untuk memusatkan pikiran dan ilmunya tetap saja lawannya tak berubah. Bok Siangki tetap berjumlah dua orang. Dan, mereka tetap mencecarnya terus seolah-olah mereka itu tak ingin memberinya kesempatan lebih lama lagi. Beberapa buah pukulan bok Siangki mulai mengenai tubuh So Tianhai. Meskipun pukulan tersebut tidak mengenai dengan telak, apalagi tubuh So Tianhai juga terlindung oleh kekebalan mantel pusaka, namun hentakan dan kekuatan yang tersalur ke dalam pukulan tersebut tetap membuat pendekar sakti itu kesakitan. Dan ketika pukulan dan tendangan itu juga semakin sering melanda tubuh So Tianhai, maka daya tahan dari pendekar sakti itu pun juga menjadi semakin lemah dan kendor pula. Selakanya, keampuhan Tai Lek Pek Kong Chiang yang selama ini selalu diandalkan So Tianhai, kini seperti melempem menghadapi kedasyatan ilmu silat bok Siangki. Loncatan-loncatan angin tajam yang meluncur dari ujung jari maupun dari metap pisaunya seakan-akan tak berpengaruh apa-apa terhadap bayangan bok Siangki. Angin tajam itu seperti menusuk udara kosong saja. Tentu saja keadaan So Tianhai semakin payah. Selain pukulan dan sabetan pisaunya selalu mengenai angin, pukulan dan tendangan bok Siangki juga semakin sering menyentuh kulitnya. Bahkan pada suatu saat sebuah pukulan bok Siangki tepat mengenai dadanya. Sehingga biarpun sudah terlindung oleh mantel pusaka, tetap saja pukulan tersebut menyengat kulitnya dan menggetarkan isi dadanya. Tubuh So Tianhai terbanting ke lantai perahu. Demikian kerasnya sehingga papan perahu tersebut berderak patah dan tubuh So Tianhai terjeblos ke dalam lunas perahu. O-O-U-Gah So Tianhai mengeluh panjang kemudian suaranya hilang di balik lubang tersebut. Bok Siangki tidak mengejar ke dalam lubang, ketua UI So Abtai itu justru melangkah kembali ke dalam perahu. Dengan penasaran dicarinya Liu Yangkun yang telah melemparkan dirinya ke dalam sungai tadi. Tapi pemuda itu tidak ada di sana. Bahkan di sekitar kamar itu pun juga tidak ada pula. Tentu saja Bok Siangki sangat heran. Kemanakah sebenarnya pemuda itu? Ketika kemudian Bok Siangki menoleh kehaluan perahu, maka dilihatnya ketiga orang pembantunya telah terjun semua mengeroyok Yap Kiong Li. Dan jagoan dari istana itu tampak kewalahan sekarang. Ilmu silatnya yang dasyat, yang dapat menimbulkan pusaran angin itu memang masih menderu-deru dengan hebatnya. Namun kerjasama di antara Hek Eng, UI Eng dan Pek Eng itu seolah-olah telah menciptakan sebuah benteng yang kokoh kuat, yang mampu menahan serta mengurung amukan badai ganas tersebut. Bahkan ledakan-ledakan pukulan petir yang beberapa kali dilepaskan oleh Yap Kiong Li pun tak bisa menggoyahkan benteng tersebut. Beberapa kali memang terlihat Hek Eng yang telah terluka dalam itu meringis menahan sakit, dan Pek Eng yang belum begitu sembuh dari patah tulang kakinya itu terpincang-pincang ketika melangkahkan kakinya, namun dengan bantuan UI Eng mereka berdua dapat bekerjasama dengan baiknya. Lambat laun Yap Kiong Li menyadari pula keadaannya. Apalagi ketika dilihatnya Soe Tian Hai juga sudah kalah dan terjeblos ke dalam lobang perahu, sementara pangeran Liu Yang Kun juga tidak tampak pula di atas perahu itu. Kekhawatiran dan kegelisahan atas keselamatan Liu Yang Kun membuat pendekar dari istana itu menjadi nekat dan tak mempedulikan nasibnya lagi. Tiba-tiba kedua tangannya telah mencabut sepasang pedang pendeknya. Dan pedang itu segera berkelebatan menyambar-nyambar dengan ganasnya. Yap Kiong Li memang sengaja mengerahkan seluruh kemampuannya, dan tak begitu memikirkan lagi keselamatannya. Sepasang pedang. Pendeknya menerjang terus tiada hentinya. Terutama kepada Hekeng dan Pekeng yang tampak lebih lemah karena luka-lukanya. Secara perorangan Hekeng memang kalah melawan Yap Kiong Li. Begitu pula dengan saudara-saudara seperguruannya yang lain. Tapi dengan bekerjasama dalam formasi segitiga, kekuatan mereka benar-benar menjadi berlipat ganda, bagaikan kekuatan tiga orang dijadikan satu. Namun demikian kekuatan tersebut sebenarnya juga hanya dititik beratkan pada kecepatan dan penyatuan tenaga mereka saja, sehingga kekuatan itu segera mengalami kesulitan begitu Yap Kiong Li mempergunakan senjata tajam. Ketajaman pedang pendek itu tidak dapat mereka lawan hanya dengan persatuan tenaga mereka saja. Sebenarnya dalam hal seperti ini mereka harus menghadapinya dengan kecepatan mereka. Tapi celakanya saat ini dua orang di antara mereka telah terluka, Hekeng dan Pekeng kurang leluasa untuk bergerak cepat. Oleh karena itu beberapa jurus kemudian perimbangan kekuatan pun menjadi bergeser pula. Sepasang pedang pendek Yap Kiong Li dengan mudah memotong kerjasama mereka, sehingga formasi atau barisan mereka pun menjadi buyar pula. Bok Syangki menggertakan giginya. Setindak demi setindak kakinya melangkah mendekati pertempuran. Tangannya sudah bergetaran siap untuk turun tangan. Namun maksud tersebut segera ditundanya ketika tiba-tiba terdengar suara aba-aba Hekeng. Keluarkan Hwee Choa. Lemparkan kepadanya. Yap Kiong Li terkejut bukan main. Wajahnya menjadi pucat. Kedasyatan ular-ular kecil itu pernah didengarnya pula. Bahkan ia seperti tak percaya kalau lawan-lawannya itu benar-benar memiliki ular langka tersebut. Tapi Yap Kiong Li benar-benar harus menahan nafas. Ketiga orang lawannya itu memang betul-betul mengeluarkan Hwee Choa. Malahan di lain saat ular-ular tersebut telah dipergunakan pula untuk menyerangnya. Wut, Sin, Siyang, Uut. Ular-ular pemakan jantung itu mulai berkelebatan seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Mereka melayang dan berloncatan menyambar-nyambar. Semuanya mencari lobang di dalam tubuh Yap Kiong Li. Tapi dengan gesit pula Yap Kiong Li mengelak dan berlindung di balik ayunan pedangnya. Namun dengan demikian Yap Kiong Li harus tetap membagi perhatiannya. Selain harus tetap menghadapi keroyokan Sam Eng, ia juga harus selalu waspadat terhadap serangan Hwee Choa. Dan semua itu tentu saja sangat menyulitkan permainan pedangnya. Otomatis dia tidak bisa melepaskan ilmu pedangnya dengan baik lagi. Gila Yap Kiong Li mengumpat di dalam hatinya. Dia mulai kewalahan. Permainan pedangnya mulai terdesak. Dan ular-ular kecil itu sulit sekali diserang. Gerakan mereka amat gesit sekali. Boks Yang Ki menjadi lega sekali melihatnya. Namun demikian hatinya tetap penasaran. Liu Yang Kun tetap tak diketemukannya. Apakah pemuda itu juga ikut terjun ke dalam sungai pula ketika aku tercebut tadi? Ataukah? Hei! Tiba-tiba ketua UI Soapai itu tersentak kaget. Pikirannya segera tertuju ke lobang di bawah geladak itu. Sampai sekarang Soe Tian Hai yang telah dikalahkannya itu belum keluar juga dari lobang tersebut. Hal itu berarti ruangan di bawah lantai geladak tersebut cukup luas dan bisa untuk bersembunyi pula. Jangan-jangan pemuda itu juga bersembunyi di bawah geladak ini pula, sambil menggeram Boks Yang Ki berkelebat kembali ke kamar perahu itu. Di tempat itu masih ia dapati tubuh Tiao Li Ing yang tergeletak di pojok ruangan. Namun ia tak menyentuhnya. Sebaliknya dengan kasar ia membongkar semua barang yang tertumpuk di dalam ruangan tersebut dan melemparkannya keluar. Nah Boks Yang Ki memekik kecil ketika akhirnya ia menemukan sebuah lobang di bawah tumpukan papan. Bahkan ia juga memperoleh sobekan kecil baju Liu Yang Kun yang terselip di tepian lobang. Boks Yang Ki segera berdiri di depan lobang tersebut dengan sikap siaga. Keluarlah. Kau tidak usah bersembunyi lagi. Cepat bentaknya kemudian. Baiklah, Boks Yang Ki, aku akan keluar. Kau tak perlu berteriak-teriak lagi, tiba-tiba terdengar jawaban dari dalam lobang tersebut. Wuuuus. Tiba-tiba berkelebat sebuah bayangan keluar dari dalam lobang itu. Dan otomatis dengan sigap pula Boks Yang Ki milangkah mundur dua tindak. Matanya mencorong tajam. Sementara kedua tangannya juga sudah siap untuk melontarkan serangan. Bayangan itu segera berdiri tegak di depan Boks Yang Ki. Sementara dari dalam lobang tersebut tiba-tiba masih muncul pula sesosok bayangan yang lain, yang segera berdiri pula di belakang bayangan pertama. Dan ternyata bayangan yang kedua itu tidak datang sendirian. Bayangan tersebut tampak menggendong seorang wanita yang sedang pingsan. Aku tidak akan lari darimu, Boks Yang Ki. Inilah aku bayangan pertama yang tidak lain adalah Liu Yang Kun itu berkata dengan suara keren. Hati-hati, pangeran. Dia lihai sekali. Aku baru saja dikalahkannya bayangan kedua yang tidak lain adalah Soe Tian Hai itu berbisik. Wajahnya kelihatan amat pucat, sementara di sudut bibirnya masih tersisa tekesan darah akibat pukulan Boks Yang Ki tadi. Liu Yang Kun berdesah pendek. Sekejap matanya melirik ke belakang. Sikapnya sekarang benar-benar sangat berbah. Kini tampak garang dan berwibawa. Sikapnya yang semula sering kelihatan ragu dan kurang yakin pada diri sendiri, sekarang sudah hilang. Terima kasih Soe Tai Hiap. Silakan Soe Tai Hiap beristirahat saja sekalian mengurus gadis itu. Biarlah aku saja yang menghadapi orang ini, dengan tegas Liu Yang Kun berkata. Soe Tian Hai memandang gadis yang ada di dalam gendongannya, kemudian menatap ke arah Liu Yang Kun kembali. Baiklah. Tapi EHM, apakah pangeran benar-benar telah menjadi baik? Maksud saya, maksud saya apakah pangeran benar-benar telah sembuh dan sehat kembali? Liu Yang Kun menghela nafas pendek. Sekilas tampak air matanya berlinang. Terima kasih, Soe Tai Hiap. Budimu benar-benar takkan kurupakan. Penyakitku sudah hilang. Aku sudah sembuh. Aku sudah bisa mengingat-ingat lagi siapa diriku, dengan suara bergetar Liu Yang Kun menjawab. Sementara itu Bok Siang Ki menjadi tidak sabar mendengarkan percakapan mereka. Dengan tangannya terayun ke depan mengarah ke pinggang Liu Yang Kun. Suara. Angin pukulannya berdesir lembut seperti tidak bertenaga. Namun ketika Liu Yang Kun bergerak agak sedikit terlambat karena terlalu meremahkan kekuatannya, maka tiba-tiba tubuh pemuda itu terguncang dengan hebatnya. Hampir saja pemuda itu terlempar ke belakang kalau tidak segera mengerahkan tenaga untuk mengatasinya. Lain halnya dengan Soe Tian Hai yang berdiri di belakang Liu Yang Kun. Pendekar sakti itu jauh-jauh sudah menyadari betapa dasyatnya ilmu Bok Siang Ki, sehingga ketika ia melihat tangan ketua Ui Soapai itu bergerak dia sudah lebih dulu mi loncat ke samping dengan cepatnya. Meskipun demikian hembusan angin yang lewat masih juga dapat menerbangkan pita rambut yang dikenakan gadis di dalam gendongannya itu. Tak urung Soe Tian Hai berdercak kagum pula. Ternyata Lui E. Keng, ketua aliran Ui Soapai itu benar-benar hebat bukan main oleh sebab itu pula kemudian Soe Tian Hai membawa gadis yang digendongnya itu ke tempat yang aman. Dibawanya gadis tersebut ke kamar perahu yang rusak itu. Soe Tian Hai melihat beberapa orang jago silat yang tadi mengeroyok murid-murid Giyok Bintok Ong Semeng tadi. Mereka semua datang mendekat dengan wajah lega di mukanya. Walaupun A. Inshinyur muka mereka rata-rata masih tampak pucat menyaksikan pertempuran mengerikan tadi. Sebagian dari orang-orang itu segera menolong Soe Tian Hai, sementara yang lainnya menjenguk keadaan Tiaw Ling Soe Tian Hai, salah seorang yang ikut membantu Soe Tian Hai menyapa pelan. Gadis yang tai hiap bawa ini adalah cucu kepala kampung di sini. Karena dialah pertempuran di tengah sungai ini berlangsung. Hem, Soe Tian Hai mengangguk-angguk. Kemudian pendekar sakti itu memandang ke tempat Tiaw Ling terbaring. Lalu, bagaimana dengan gadis yang seorang itu? Apakah dia juga korban penculikan pula? Orang yang berbicara dengan Soe Tian Hai itu menghela nafas panjang. Matanya juga terarah kepada Tiaw Ling. Sebenarnya gadis itu juga bermaksud seperti kita pula. Dia juga bermaksud untuk menolong gadis ini. Namun ketika maksudnya itu hampir berhasil tiba-tiba muncul rombongan box yang ki itu. Mereka dengan mudah menangkap gadis itu. Bahkan kemudian merebut pula gadis itu dari tangan para penculik itu. Soe Tian Hai bangkit berdiri. Dipandangnya pertempuran yang terjadi antara Liu Yang Kun dan box yang ki. Juga pertempuran yang seru antara Yap Tiong Li dengan anak buah box yang ki. Tapi ketika pandangannya terarah keluar perahu. Hatinya menjadi kaget. Eh, di mana perahu-perahu yang lain desahnya sedikit keras begitu menyaksikan perairan yang kosong di sekitar perahu tersebut. Orang yang berada di dekat Soe Tian Hai segera menyahut. Perahu ini sudah sejak tadi terputus tali jangkarnya. Kita telah jauh meninggalkan tempat penyeberangan itu. Perahu ini telah hanyut ke hilir. Oh 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 oh. Makanya sepi benar keadaannya. Eh, teh Yap. Apakah, apakah kita tidak perlu membantu Yap Tai Hiap itu? Tiba-tiba orang itu berkata pula ketika dilihatnya Yap Kiong Li mulai kewalahan menghadapi ular-ular Wee Choa itu. Benar Soe Tian Hai tersentak kaget pu'ia begitu melihat berkelebatnya ular-ular kecil itu. Silakan Cui mengurus gadis-gadis ini, aku akan menolongnya. Soe Tian Hai bergegas mendekati pertempuran Yap Kiong Li dan lawan-lawannya. Hatinya segera menjadi tegang dan berdebar ketika mengenali ular-ular kecil yang sangat berbahaya itu. Apalagi ketika menyaksikan temannya itu mengalami kesulitan untuk menghadapinya. Ular-ular yang hanya sejengkal panjangnya itu tampak sangat lincah sekali, dan sulit sekali untuk ditabas dengan pedang. Sebenarnya agar lebih mudah bagi Yap Kiong Li untuk mengenyahkan mereka dengan pukulan petir dan badainya. Tapi setiap kali pendekar dari istana itu memergunakan ilmunya itu, maka ketiga orang lawannya segera bergabung pula untuk menanggulanginya. Sehingga dengan demikian kerjasama antara ketiga ekor ular tersebut dengan tuan-tuannya benar-benar sangat sukar ditembus. Maaf, Saudara Yap. Ijinkanlah aku membantumu mengenyahkan ular-ular kecil itu. Kau layani saja ketiga orang lawanmu itu baik-baik. So Tianhe kemudian mengeram seraya melepaskan serangan angin tajamnya. Cuuus. Cuuus. Meskipun luka dalamnya sedikit mempengaruhi pengerahan tenaganya, namun hentakan angin tajam yang dilepaskan oleh So Tianhe tetap saja berdesing dengan kuatnya. Dan angin tajam itu meluncur dari ujung jerinya bagaikan tajamnya ujung pedang yang menghunjam kesasaran yang ditujunya. Bahkan kecepatannya justru lebih berlipat ganda daripada ujung pedang yang sesungguhnya. Seekor ular yang belum menyadari kedasyatan ilmu Tai Lek Pek Hong Chi yang itu segera terpental menjadi dua bagian, tertabas oleh hentakan angin tajam itu. Tapi kedua ekor Hwe E Choua yang lain cepat menyadari bahaya tersebut. Sebelum So Tianhe mi lepaskan ilmunya lagi, mereka telah lebih dulu menghilang di selas-sela lantai geladak itu. Tampaknya mereka sangat ketakutan menghadapi ilmu Tai Lek Pek Hong Chi yang itu, sehingga suara panggilan yang dilontarkan oleh tuan-tuan mereka tidak mereka hiraukan. Hang Gi Hiap So Tianhe ketiga orang pembantu boks yang ki itu berdesah gemetar. Otomatis mereka juga menghentikan serangan mereka. Sebenarnya Sam Eng tidak takut menghadapi So Tianhe. Tapi dengan adanya Yap Kiong Li di situ, mereka harus berpikir juga dengan seksama. Apalagi ketika mereka memandang ke arah majikan mereka, mereka mendapatkan majikan mereka itu juga sedang menghadapi lawan yang setimpal pula. Walaupun sedang sibuk menghadapi Liu Yang Kun, ternyata boks yang ki masih tetap jeli dan tidak melupakan anak buahnya. Keadaan para pembantunya tersebut segera diketahui pula. Dan perbandingan kekuatan yang tidak seimbang itu segera memaksanya untuk berpikir kembali. Apalagi lawannya yang masih amat muda itu terasa semakin sulit dia hadapi. Oleh karena itu boks yang ki segera mengambil keputusan. Ia memberi isyarat rahasia kepada pembantu-pembantunya itu untuk mengalah dan meloloskan diri dari tempat itu. Tapi sementara itu di dalam bilik perahu telah terjadi keributan. Begitu siuman dari pingsannya tiba-tiba Tiao Li Ing mengamuk. Gadis itu masih merasa bahwa dirinya berada dalam cengkeraman para penjahat, sehingga amukannya pun benar-benar menggiriskan hati. Dasar gadis itu memang memiliki watak yang kejam serta sadis, maka serangannya pun juga tidak tanggung-tanggung pula. Segenggam paku beracun niat tebarkan kesekelilingnya. Tentu saja para pendekar Kang Ou itu menjadi kaget setengah mati. Mereka benar-benar tidak menduga akan hal. Itu, sehingga tentu saja mereka tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menghindarinya. Mereka segera berteriak ngeri dan terjungkal menemui ajalnya. Hanya ada dua orang yang selamat dari pembantayan tersebut, yaitu dua orang pendekar yang kebetulan sedang merawat putri kepala kampung tadi. Kedua orang itu segera menyambar tubuh gadis itu dan membawanya menghindari dari kamar tersebut. Jangan lari! Lepaskan gadis itu Tiao Li'ing yang melihat mereka segera berteriak dan mengejar. Tiao Li'ing pangeran Liu Yangkun yang sedang bertempur seru melawan Bok Siangki itu memekik marah menyaksikan ulah Tiao Li'ing. Hah? Koko, kau Tiao Li'ing yang tidak menyangka dapat bertemu dengan suaminya di tempat itu mendadak berteriak kegirangan. Lalu tanpa mempedulikan orang lain lagi gadis itu berlari mendekati Liu Yangkun. Tapi sebaliknya dengan cekatan pula pemuda itu melompat menghindarinya. Dan kesempatan tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh Bok Siangki untuk lolos dari tempat itu. Ketua partai UI Soapai itu segera menjejakan kakinya, sehingga tubuhnya melesat ke arah pertempuran anak buahnya. Sambil melayang ia mengerahkan ilmu sihirnya. Tiba-tiba dari kedua belah telapak tangannya seperti menyemburkan lidah api. Dan lidah api itu seperti memancar dengan dasyatnya menerjang Yap Kiong Li dan So Tianhai. Awas, saudara So Jagowan dari istana itu berteriak memperingatkan sahabatnya. Dan kedua orang sahabat itu buru-buru menghindar dengan melompat sejauh-jauhnya. Tapi dengan demikian, kesempatan tersebut segera dipergunakan oleh Bok Siangki dan anak buahnya untuk meloloskan diri dari tempat itu. Mereka meloncat ke dalam air dan pergi dari tempat tersebut. Demikianlah, semuanya itu berlangsung dengan cepat sekali. Sehingga ketika Li Uyangkun menyadari hal itu, semuanya telah berlalu. Bok Siangki dan anak buahnya telah lenyap di telan gelombang sungai. Namun sementara itu di atas geladak perau, Te Auli Ing tampak sangat terpukul hatinya melihat sikap Li Uyangkun. Wajah Putri Bajak Laut itu kelihatan pucat sekali. Matanya menatap kosong ke depan, sementara air matanya mulai mengumpul di sudut matanya. Dan bibirnya yang kering itu tampak bergetaran, seolah menahan jerit yang tak kunjung keluar. Di lain pihak, Li Uyangkun sudah demikian marahnya terhadap Te Auli Ing yang kejam dan telah mencelakakan dirinya, sehingga ia benar-benar mengambil sikap yang sangat bermusuhan dengan bekas istrinya itu. Huh! Perbuatanmu sungguh kelewatan dan tak tahu diri. Tanda seru! Membujuk seorang tua renta untuk mencelakakan aku. Kini membunuhi orang yang sebenarnya hendak menolong engkau. Tanda seru! Oh, gadis macam apa sebenarnya engkau ini sergah? Pemuda itu dengan berangnya. Te Auli In benar-benar tak mampu bicara lagi. Begitu dasyat pukulan batin yang diterimanya sehingga tiba-tiba tubuhnya sempoyongan ke pagar perahu. Dan ketika badannya tersandar di atas pagar pendek tersebut, tangannya sama sekali tak berusaha untuk mencari pegangan. Akibatnya tubuhnya segera terhuyung keluar pagar dan kemudian terjungkal ke bawah, ke dalam air. Dan anehnya, gadis itu sama sekali tak mau mengerahkan kepandainya untuk menyelamatkan diri. Bahkan dilihat sepintas lalu gadis itu seperti sengaja mau bunuh diri. Nona tanda tanya Yap Kiong Li dan Soe Tian Hai lah yang kemudian berteriak kaget. Kedua pendekar itu segera mencari apa saja yang bisa mereka pergunakan sebagai pelampung. Yap Kiong Li mendapat segulung tali panjang yang kemudian ia ikatkan di pagar perahu dan dipinggangnya, sementara Soe Tian Hai yang memiliki gin keng tinggi itu mengikatkan sebilah papan panjang di bawah telapak sepatunya. Mereka bergegas meloncat ke dalam air untuk menolong Tia Wuli Ing tapi maksud baik kedua sahabat tersebut sia-sia belaka. Mereka tak dapat menemukan tubuh Tia Wuli Ing gadis itu bagaikan sudah terhisap oleh arus air yang menggila. Aduh tiba-tiba Soe Tian Hai berseru kesakitan. Baik Liu Yang Kun yang ada di atas perahu maupun Yap Kiong Li yang berada di dalam air di dekat Soe Tian Hai, menoleh dengan kaget. Tiba-tiba saja mereka menyaksikan sebuah tangan tersembul dari dalam air dan menghantam ke arah Soe Tian Hai. Awas, saudara Soe, di sebelah kirimu dalam gugutnya Yap Kiong Li menjerit. Bi-u-ur. Soe Tian Hai menjejakan kakinya yang mengenakan papan itu ke arah tangan yang tersembul dari dalam air tersebut. Dan benterokan yang terjadi membuat papan yang terikat di kaki Soe Tian Hai itu pecah berantakan kemana-mana sementara pendekar itu sendiri terlempar kembali ke dalam air. Saudara Soe Yap Kiong Li berseru kaget, lalu meluncur mendekati sahabatnya itu dan memegangi lengannya agar tidak tenggelam. Terima kasih, saudara Yap. Soe Tian Hai berbisik seraya menatap ke sana kemari untuk mencari lawannya tadi. Saudara Soe, marilah kita naik saja ke atas perahu. Sungguh berbahaya di tempat ini. Kita tak bisa melihat lawan kita. Marilah. Kedua pendekar sakti itu lalu bergegas naik ke atas perahu kembali. Di atas daratan mereka berdua memang seorang pendekar yang sulit dicari tandingannya. Tapi di dalam air ternyata kesaktian mereka benar-benar tidak bisa berbuat banyak terhadap lawan. Sementara itu kedatangan mereka di atas perahu segera disongsong oleh Pangeran Li Uyang Kun, siapakah yang menyerang Jiwi Tai Hiap di dalam air tadi pemuda itu bertanya. Kami juga tidak mengetahuinya, Pangeran, Soe Tian Hai cepat menjawab. Orang itu selalu bersembunyi di dalam air. Kami hanya bisa, hei, hei, lihat itu. Tiba-tiba pendekar sakti itu mengangkat jari telunjuknya keseberang. Dan Mette Li Uyang Kun maupun Yap Kiong Li segera terbelalak. Mereka melihat boks yang kim melenggang di atas pemukaan air dengan rentenya. Padahal di atas puncaknya tergantung tubuh Te Au Li Ing yang tadi tercebur ke dalam sungai. Tokoh Ui Soapai itu mendarat di seberang sungai, di mana para pembantunya ternyata telah lebih dulu menunggunya. Ah, ternyata boks yang kilah yang menyerangku di dalam air tadi. Pantas Soe Tian Hai bergumam seraya memegangi pahanya yang pegal akibat benturan tenaga di dalam air tadi. Untunglah kita lekas-lekas naik ke perahu tadi. Kalau tidak, HMM, kita benar-benar telah menjadi bangkai, Yap Kiong Li bersungut-sungut lega. Demikianlah, karena tak mungkin bisa mengejar boks yang kilah lagi, maka mereka lalu membawa perahu tersebut ke tepian. Mereka segera menguburkan mayat-mayat yang ada di dalam perahu itu. Oleh karena perahu tersebut sudah terlalu jauh dan kampung tempat penyeberangan itu, maka Yap Kiong Li meminta kepada dua orang pendekar Kang Ou yang masih tersisa, untuk membawa kembali perahu tersebut ke asalnya beserta cucu kepala kampung yang dapat mereka selamatkan itu sekalian. Sedangkan Liu Yangkun, Yap Kiong Li dan Soe Tian Hai, lalu mengambil jalan darat ketujuan mereka semula, yaitu kota Chin An. Karena sudah pulih kembali kesehatannya, maka Liu Yangkun benar-benar kelihatan sangat kegembira di dalam perjalanannya. Dia bercerita tentang pengalamannya di masa lalu, ketika ia bersama Tuwilan di dalam lorong-lorong gua itu. Bahkan pemuda itu juga berterus terang pula tentang hubungannya dengan Tuwilan. Bahkan ia juga tidak menyembunyikan pula kealpaannya, bagaimana ia mempelajari ilmu warisan Bit Boong yang secara kebetulan diketemukan oleh Tuwilan di dalam gua tersebut. Dan akhirnya pemuda itu juga menceritakan pula perjuangannya untuk keluar dari neraka di bawah tanah itu. Akhirnya aku bisa keluar juga dari yorong gelap itu. Namun sayang, aku terpisah dengan istriku. Aku khawatir dia menjadi korban dari arusa insinyur di bawah tanah itu, Liu Yangkun mengakhiri ceritanya. Oh Yap Kiong Li dan Soe Tian Hai mengangguk-angguk. Keduanya benar-benar tertarik dengan cerita itu. Terutama Soe Tian Hai yang merasa memiliki buku warisan Bit Boong itu. Tapi pendekar itu tetap berdiam diri saja. Demikianlah bersamaan dengan terbenamnya matahari di balik cakrawala, mereka pun tiba pula di pintu gerbang kota Chin An. Orang telah mulai menyalakan lampu-lampu mereka. Sehingga kota itu tampak hidup dan terang-benderang. Sementara di jalan-jalan yang membelah kota itu kelihatan sebagian dari penduduk kota itu berjalan hilir mudik dengan kebutuhan mereka masing-masing. Gedung di mana pusat perguruan Tiam Jong Pai itu berdiri ada di tengah-tengah kota. Halamannya amat luas, dikelilingi oleh tembok yang tinggi. Gedung itu sendiri terdiri dari sebuah bangunan induk yang besar, dengan bangunan-bangunan samping dan belakang yang banyak serta indah-indah. Dan di bagian tengah dari bangunan-bangunan itu terdapat sebuah lapangan yang luas untuk berlatih silat. Dan pada malam itu ratusan buah lampu teng tampak bergantungan di segala sudut bangunan tersebut. Ditambah dengan hiasan kertas berwarna-warni, maka gedung itu benar-benar kelihatan semarak dan meriah sekali. Kursi dan meja pun tampak ditata dengan rapi, berderet-deret memenuhi pendapa. Bahkan sampai meluber pula ke halaman. Beberapa orang pekerja masih kelihatan sibuk merapikan hiasan-hiasan yang ada di dalam pendapa itu. Sementara beberapa orang gadis dan perempuan setengah bayar juga kelihatan sibuk pula memasang bunga-bunga di kursi pengantin dan di atas meja-meja tamu. Dan di halaman yang kosong kelihatan pula anak-anak berlarian dengan gembiranya. Namun demikian ketika pangeran Li Uyang Kun dan Yap Kiong Li memasuki Gapura halaman itu, beberapa orang tua tampak bergegas menyambut mereka dengan wajah tegang dan khawatir. Bahkan salah seorang di antara mereka tampak sekali mengungkapkan perasaan kecewanya begitu melihat siapa yang datang. Tampaknya mereka kecewa karena bukan rombongan Li Uyang Kun yang mereka nantikan. Tampaknya rombongan Ui Bun Ting belum sampai di S ini, Soutian Hai berbisik kepada Li Uyang Kun dan Yap Kiong Li. Namun demikian orang-orang itu segera menyambut pula dengan ramahnya. Apalagi setelah mengetahui wajah Hang Gi Hiap Soutian Hai dan Hang Lui Kun Yap Kiong Li yang sangat tersohor itu. Ah, marilah jiwi tai hiap. Silakan masuk. Silakan. Soutian Hai dan Yap Kiong Li membalas pula penghormatan mereka, kemudian melangkah masuk. Apakah Ui Chiang Bun belum pulang sambil berjalan Soutian Hai bertanya pelan? Belum. Apakah tai hiap juga tidak bertemu dengan beliau dengan suara seret orang yang tertua di antara para penyambut itu menjawab. Wajahnya kelihatan sedih dan bingung. Kami telah mengutus beberapa orang ke kota La Ye In kalau-kalau Chiang Bun Jin ada di rumah keluarganya di sana. Tapi sampai sekarang mereka belum kembali juga. Bahkan kami semua mengira, kepergian tai hiap kemarin malam juga karena hal ini, yang lain ikut menyambung pula perkataan orang itu. Tiba-tiba Soutian Hai menepuk bahu orang itu. Jangan bersedih kami memang telah menemukan Ui Chiang Bun. Beliau sedang dalam perjalanan kemari. Kami memang sengaja mendahului mereka untuk memberi habar lebih dahulu. Tanda petik. Ha tanda tanya orang-orang Tiam Jong Pai itu bersorak kaget. Tai hiap telah menemukan Chiang Bun Jin kami. Oh, wah, kalau begitu kita harus lekas-lekas memberitahukannya kepada Susiok. Kita harus segera mengirimkan rombongan untuk menjemput Chiang Bun Jin. Maaf. Tai hiap. Silakan tai hiap dan rombongan duduk di pendapa dulu. Kami akan mi lapor kepada Susiok. Oh, Tian. Chiang Bun Jin sudah pulang. Murid-murid Tiam Jong Pai itu segera berlarian memasuki halaman samping untuk menemui Susiok mereka. Soutian Hai dan Yap Kiong Li saling pandang dengan Li Uyang Kun. Mereka bertiga dapat memaklumi perasaan orang-orang itu, sehingga mereka tidak merasa tersinggung ditinggalkan begitu saja di halaman. Dengan langkah biasa mereka naik ke pendapa. Tampaknya keributan kecil itu telah menarik perhatian orang-orang yang berada di dalam gedung itu. Beberapa orang lelaki dan wanita tampak keluar menjemput mereka bertiga. Dan salah seorang di antara mereka terdapat seorang wanita yang sangat cantik sekali, menggendong seorang anak kecil. Hai kok kau kah itu wanita itu tiba-tiba menyapa Soutian Hai dengan suara merdu. Wajahnya yang gilang-gemilang seperti bidadari itu tampak berseri-seri menyambut kedatangan Soutian Hai. Ya, akulah yang datang, Hang Moi, aku datang bersama Saudara Yap dan Pangeran Soutian Hai tidak meneruskan perkataannya karena pinggangnya keburu disodok oleh Yap Kiong Li. Ah betulkah itu Saudara Yap? Rasa-rasanya aku sudah tidak mengenalnya lagi. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa, wanita cantik itu yang tidak lain adalah Chiu Bwee Hong, istri Soutian Hai, menyambut pula kedatangan Yap Kiong Li dengan ramahnya. Ah, tentu saja Soe Hu Jin sudah tidak mengenalku lagi. Aku sudah semakin tua sekarang. Tidak sekuat dan segesit dulu lagi, hahaha, Yap Kiong Li yang usianya sejajar dengan Hang Hiap Soutian Hai dan tubuhnya. Masih tegap dan gagah itu cepat-cepat menyahut pula dengan kelakarnya. Dikala mereka masih amat muda memang merupakan sahabat-sahabat yang baik. Chiu Bwee Hong yang ayu itu bersenyum manis sekali. Ah, Saudara Yap ini ada-ada saja. Eh, kenapa sendirian saja? Bagaimana dengan cici Pek Lian? Pek Lian adalah adik seperguruan Yap Kiong Li sendiri, yang kemudian diperistrikannya. Wanita itu juga merupakan sahabat kental Chiu Bwee Hong pula. Ah, dia baik-baik saja di rumah. Sayang dia tidak sebahagia Soe Hu Jin karena dia selalu ketinggalkan bertugas kemana-mana. Mereka pun lalu duduk di pendapa. Chiu Bwee Hong tampak ragu-ragu ketika bertatap muka dengan Li Uyang Kun. Wanita ayu itu merasa sudah pernah mengenalnya. Beliau adalah pangeran Li Uyang Kun yang selama ini kami cari-cari. Apakah Soe Hu Jin sudah lupa kepada beliau Yap Kiong Li cepat-cepat berbisik kepada Chiu Bwee Hong? Oh, wanita ayu itu tersentak kemudian cepat-cepat menganggukan kepalanya. Ternyata Li Uyang Kun ikut menjadi gugup pula. Wajah Soe Hu Jin yang amat cantik itu mengingatkannya kepada Soe Lian Chu. Mereka benar-benar mirip, padahal Soe Hu Jin itu bukanlah ibu kandung Soe Lian Chu. Sementara itu dari halaman samping tiba-tiba berderap belasan ekor kuda yang melesat keluar melalui pintu depan. Sebagian dari para penunggangnya adalah orang-orang yang tadi menyambut kedatangan rombongan Li Uyang Kun di pintu halaman. Tampaknya orang-orang itu hendak menyongsong kedatangan Ui Bun Ting. Yap Kiong Li saling bertukar pandang dengan Soe Tian Hai. Namun sebelum mulut mereka berbicara, tiba-tiba dari ruang dalam muncul seorang lelaki bertubuh jangkung menghampiri mereka. Dengan langkahnya yang mantap lelaki itu diiringkan oleh beberapa orang muridnya. Rambutnya telah mulai memutih di kedua pelipisnya. Yap Taciang Kun. Soe Tai Yap. Selamat datang. Wah, kami terlambat keluar untuk menyambut kedatangan Jiwi. Maaf. Maafkanlah kami. Mari silakan duduk lelaki tua itu yang tidak lain adalah adik seperguruan Ui Bun Ting segera menyapa dan memberi hormat. Ah, kamilah yang terlalu tergesa-gesa. Upacara belum juga mulai, kami sudah terburu-buru datang. Kamilah yang seharusnya meminta maaf. Yap Kiong Li cepat menyahut pula. Kiong Li cepat menyehemiah. Terima kasih.